Intro Untuk kali pertama, Al-Ghazali dijodohkan dengan Kathleen Halderman di layar lebar. Al-Ghazali dan Kathleen Halderman membintangi film Dignited di bawah arahan sinis Pajar Nugros. Al-Ghazali memerankan Alfie Kathleen Halderman sebagai Alana Dignited adaptasi dari kisah Watch Part karya Hannah Margaretha berjudul Sama yang dibaca lebih dari 10 juta kali. Sejumlah adegan emosional dan romantis mewarnai film ini. Salah satu yang dikenang penonton tentu saja adegan Alfie mencium Alana. Momen ini membuat hati sejumlah penonton meleleh. Al-Ghazali dan Kathleen Halderman punya kesan sendiri terkait adegan ini. Kathleen Halderman mengaku adegan ciuman dengan Al-Ghazali bukan hal yang berat. Berat sih enggak ya, beritahu Kathleen Halderman telingkas. Al-Ghazali melanjutkan, cuma mungkin karena kita baru banget kenal dan aku juga belum pernah main film yang ada adegan begitunya. Jadi kayak Kathleen bagaimana nih? Al-Ghazali dan Kathleen Halderman menyebut adegan ciuman bagian dari cerita sekaligus kerja profesional. Nuansa romantis yang muncul setelahnya tak leput dari arahan Pajar Nugros. Al-Ghazali dan Kathleen menyebut Pajar Nugros memberi kebebasan selama proses pengambilan gambar Al-Ghazali dan Kathleen Halderman lantas mengenang nasihat dari Pajar Nugros. Sebelum eksekusi adegan ini, Kak Pajar bilang, kalian sudah selesai menjalani berbagai masalah sekarang, pada akhirnya terserah kalian mau ngapain. Jadi ya, sudah just do it. Ungkap Kathleen kepada kami, Jakarta Selatan, Senin tanggal 21 Januari 2020 malam. Sebelum adegan ciuman, Al-Ghazali menambahkan, karena kami diberitahu, kalian mau bikin film ini bagus atau enggak, itu terserah kalian. Jadi ya, kami putuskan ingin yang terbaik untuk film ini. Untuk mengeksekusi adegan ciuman ini, sebagai pekerja seni, Al-Ghazali dan Kathleen membangun kemistri yang kuat. Membangun kemistri, kata Al-Ghazali, sangat penting. Menurut aku sendiri, jangan sampai nanggung. Kalau kentang alias nanggung kan bagaimana ya? Karakter yang aku mainkan diceritakan selama film, tuh mengejar Alana. Makanya pas masalah sudah selesai, semua tentu aku maunya melakukan yang terbaik lah. Pungkas Putra Ahmad Dhani dan Maya Estianti Film Dignitate dirilis rumah produksi MD Picture di bioskop mulai Kamis 23 Januari 2020. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan klik tanda lonceng untuk mengetahui berita selengkapnya. Cuma di Bisik Tetangga.